Sejumlah barang yang ada di Panti Aswan Gria Yatim Duwafa, Kelurahan Mentaus, Kacamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai dipindahkan. Tampak dua anak pengelola Panti dibantu oleh dua pekerja memasukkan barang ke dalam satu mobil. Di depan Panti itu terpantau masih membentang garis peringatan yang dipasang oleh personil Satpol PP beberapa hari lalu. Menurut pengakuan anak sulung pengelola Panti A, 20 tahun, barang-barang itu selanjutnya akan mereka bawa ke satu rumah kontrakan yang ada di Jalan Trikora, Banjarbaru. Rumah kontrakan di Jalan Trikora itu ujar A merupakan tempat tinggal teman orang tuanya. Dikatakan A bahwa barang-barang itu sudah mereka mulai pindahkan sejak hari Kamis, 12 Januari malam. Rumah yang ada di Jalan Pangeran Suryansa ujung itu ujar A mereka sewa dari seseorang dengan masa kontrak hingga Mei 2023. Mengutip banjarmasinpost.co.id, sebelumnya suami istri pengelola Panti Asuhan Gria Yatim Duafa dilaporkan ke polisi karena dugaan tindak penganiayaan kepada anak asu. Dari dua pengelola itu, polisi hanya menetapkan satu tersangka yakni SJ dan sekarang sudah berada di rutan Polres Banjarbaru. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpost.